Kompetisi Intel International Science and Engineering di Los Angeles tahun ini menyedot 1.700 peserta dari seluruh dunia, memperbutkan 5 juta dolar dalam bentuk hadiah dan beasiswa. Zarin memasukkan penelitian yang tentang korelasi antara penggunaan peralatan elektronik dengan problem berat badan dan kurang tidur. Judith mengawasi para siswa yang sedang karya wisata di sini dengan harapan mereka akan terinspirasi berkarir di bidang matematika dan sains, terutama para siswi. Peserta berkompetisi dalam aneka kategori, ilmu perilaku, kedokteran, fisika, dan lain sebagainya. Seringkali ide yang dilombangkan menjadi kenyataan. Miriam yang berumur 15 tahun menciptakan material baru untuk bangunan, terinspirasi oleh gempa bumi yang meratakan sebuah kota di Iran tahun 2003. Menurutnya produknya lebih murah, lebih kuat, dan punya nilai insulasi lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat penggundulan hutan. Hatiah terbesar tahun ini, senilai 75 ribu dolar atau lebih dari 870 juta rupiah jatuh ke tangan Nathan Hunt. Nessen tertarik mempelajari mutasi gen setelah salah satu anggota keluarganya didiagnosa dengan kanker. Dari Los Angeles, tim VOA Terima kasih telah menonton!